Intro Halo semua, selamat hari ini Kembali lagi di Binars TV Kali ini aku mau ojak kalian ke villa terbaru di daerah Bogor Villa ini cocok banget buat kalian bawa keluarga, acara gathering, reunian, ataupun perpisahan Selain kids friendly, juga punya halaman yang luas banget dan bisa check-in dari pagi loh Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya Karena aku akan info detail harga dan nomor reservasi di akhir video So stay tune Kita akan ke Villa Nova Alamatnya di Citeko, Cisarua, Bogor Untuk sampai ke villa ini ada 2 alternatif jalan Pertama, kalian bisa lewat jalan Raya Puncak Lalu setelah atau sebelum Hotel Grand Usu, belok ke kanan Nah, dari situ tinggal ikutin Google Maps aja Tapi, kalau lagi macet banget nih, kita bisa lewat jalan alternatif lain Yaitu dari keluarga, dok Setelah Vimalah Hills, kita belok ke kanan Nah, dari sini kalian bisa gunakan Google Maps aja ya Ketik aja Villa Nova Lalu ikutin deh petunjuknya Kalian akan menemukan beberapa titik jalan yang menanjak Harap berhati-hati ya Jalan alternatif ini gak sempit kok guys Semua 2 mobil yang berlawanan arah Guys, sebelum lanjut Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan klik like, subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih banyak Vila Nova Vila Nova ini letaknya di sebelah Vila Rumah Kupu-Kupu Nah, Vila ini udah pernah aku review ya Kalian bisa cek di video yang ini ya Akhirnya kita udah sampai Welcome to Villa Nova Ini adalah parkir mobilnya Muat sampai sekitar 15 mobil Wah, luas banget guys halamannya Luas sana Vila ini sampai 5000 meter persegi loh Dari Vila ini kita bisa lihat 3 gunung sekaligus loh Yaitu Gunung Paseban Gunung Beser Dan Gunung Pangrango Di halaman terdapat gazebo untuk duduk-duduk santai Dan juga disediakan 2 buah senda Asik nih guys Bisa camping ala-ala disini Juga ada playground Wah, anak-anak udah pasti happy banget disini Jarang banget guys Ada villa yang nyediain playground selengkap ini Ini dia pasat depan dari Vila Nova Terbagi menjadi 2 bangunan Vila Nova ini berkapasitas idealnya di 35 orang Maksimum bisa kalian tempatin sampai 40 orang loh Selebihnya akan kena i-charge ya Di depan villa terdapat bangku teras dan rak sepatu Yuk kita mulai vila tournya Setelah masuk, kita akan bertemu dengan ruang keluarga Terdapat 5 sofa panjang dan 2 meja Semuanya adalah sofa bed ya guys Jadi bisa digunakan juga untuk tidur loh Tersedia LED TV Speaker portable Dan 2 buah mikrofon untuk karaokean Di sini juga sudah disediakan saja dah Dan mungkin nak yang disimpan di dalam lemari ini ya Villa Nova ini menyediakan 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi Di sebelah sini terdapat 2 kamar mandi Di setiap kamar mandi sudah disediakan sabun, shampoo, dan water heater Untuk amintis lainnya jangan lupa ya guys untuk dibawa sendiri Di tengah antara 2 kamar mandi ada wastafel Lalu ke kamar mandi yang kedua Hampir sama ya dengan kamar mandi pertama Pokoknya di setiap sudut villa ini super bersih banget guys Di depan kamar mandi adalah kamar tidur yang pertama Terdapat 1 buah kasur king size Dengan 2 buah bantal dan guling juga selimut Di sudut terdapat meja dan kursi juga cermin View dari kamar ini langsung ke halaman luar Selain pintu utama kita juga bisa masuk lewat pintu samping ini ya Di sebelah sini terdapat 2 kamar lagi Kita ke kamar yang kedua Modelnya sama ya dengan kamar 1 Lalu di seberangnya ada kamar yang ketiga Di kamar ini terdapat kasur tingkat yang bisa ditempati 4 orang ya Juga sama ya terdapat meja, kursi, dan cermin Oh iya villa ini menjadi akan ekstra bed ya guys Sebanyak 10 buah yang bisa kalian gunakan dimana aja Sekarang kita keluar lewat pintu ini menuju bangunan yang kedua Di tengah-tengah sini terdapat bangku ayunan untuk duduk-duduk santai Di antara bangunan pertama dan kedua terdapat ruangan kaca Ruangan ini jadi ruangan serba guna yang bisa kalian gunakan untuk apa aja Kumpul-kumpul untuk sholat bersama Dan bisa juga jadi space untuk tidur loh Tinggal ditaruh ekstra bed aja Dan ini adalah ruang makannya Terdapat 4 buah meja dengan masing-masing 4 buah kursi Wah ini bisa makan-makan besar nih guys disini Bisa rame-rame ya Di belakang ruang makan terdapat 1 kamar tidur terakhir yaitu kamar tidur 4 Di kamar ini juga satu buah kasur king size dengan ukuran yang sedikit lebih besar Juga cermin, meja, dan kursi Bedanya disini disediakan lemari juga dan ukurannya juga sedikit lebih luas Dan juga ada kamar me di dalam Lalu disamping kamar 4 adalah dapur Dapurnya tuh luas dan peralatannya udah super lengkap banget guys Ditambah lagi disini tuh ada staff yang akan bantu kita Jujur baru kali ini aku nemuin villa yang nyediain staff untuk bantuin kita beres-beres dapur Sampai bantuin masak loh Helpful banget Dapur ini sudah menyediakan kopi, teh, gula, dan garam Ada microwave dan rice cookernya sampai disediain 2 buah loh Kulkas dan juga dispenser Pokoknya peralatan makan, peralatan masak semua udah lengkap banget Segala macam piring, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang untuk lauk Juga pokoknya lengkap Mengkok, gelas, cangkir, sendok garpu Pokoknya semua udah disediain dan dalam jumlah yang banyak guys Jadi jangan khawatir, insyaallah gak akan kurang ya Di sebelah sini terdapat wastafel Dan kalian bisa lihat ya alat masaknya semuanya lengkap Panci-panci, penggorengan, teplon, ada cobek juga Pokoknya tok banget sih villa ini fasilitasnya Dan juga gak nanggung-nanggung guys Freezernya sebesar ini loh Di depan ruang makan adalah swimming pool Dengan view gunung dan halaman Kedalaman pool ini yang paling dalam adalah sampai 1,5 meter Cakep banget ya guys view-nya Di samping pool juga ada beberapa kursi dan meja payung Lalu di sebelah sini ada kamar main dibilas Dan di bilik sampingnya adalah toilet Di sebelah sini ada kebun kecil yang ditanami sayur-sayuran Juga buah-buahan Pokoknya tempat ini bener-bener cocok banget Untuk acara reoni, gathering keluarga, kantor, komunitas Atau untuk acara perpisahan sekolah, pembubaran panitia Atau kalian mau kesini aja nih dengan grup kecil juga boleh Bahkan harganya bisa lebih murah Nanti aku akan kasih detail harga di akhir video ya Area outdoor yang luas ini bisa kalian pakai untuk main bola, olahraga, jogging Dan acara-acara lomba-lomba nih Pokoknya seru banget guys Suasana malam hari di Vila Nova Pencahayaan Vila ini bagus guys Di malam hari pun Vila ini gak ada kesan spooky sama sekali Saatnya kita barbekeuan Kalau kalian mau barbekeuan Mereka menyediakan alatnya ya Nanti tinggal minta ke staffnya aja Kebetulan kalau kompor portable ini kita bawa sendiri Good morning Masya Allah cantik banget ya Suasana pagi di Vila Nova ini Sekarang saatnya aku spill harga dari Vila ini Harganya bisa lebih terjangkau lho Kalau kalian datang dengan maksimal 10 orang Untuk reservasi kalian bisa kontak ke nomor ini ya Khusus di hari Sabtu kalian bisa check-in dari jam 7 pagi Karena owner tidak menerima bookingan yang check out di hari Sabtu Untuk weekday kalau di hari sebelumnya kosong juga bisa check-in jam 7 pagi Seru banget ya guys Jadi waktunya tuh bisa lama Gimana guys Vila seluas ini dengan fasilitas yang super lengkap Juga muat banyak kapasitas Menurut aku harganya worth it banget sih Yuk ajak teman-teman atau keluarga kalian ke Vila Nova Sekian dulu ya review dari kami Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman Jika kalian ada pertanyaan, saran, atau kritik Boleh banget lho Silahkan tulis di kolom komen Happy Staycation guys Sampai berjumpa lagi di Bannerstv selanjutnya Sampai jumpa lagi di Bannerstv selanjutnya